Hai kembali lagi dengan kita Jukim, kali ini kita bakal membahas yang namanya yaitu adalah Anchor Reset, ya Anchor Reset, Anchor Reset belum saya jelaskan pada video sebelumnya yang membahas bagaimana cara membuat, apa ya, kanvas kita mengikuti screen server, eh screen server, sorry screen, screen HP kita, yaitu adalah dengan kanvas scalar, ingat, jadi jika kalian buat kanvas baru ini buat implementasi UI ya, UI, ingat, UI sama spread itu beda, oke lanjut, oke saat kalian mengimplementasi implementasi apa, kanvas scalar, nah kanvas scalar itu harus diubah ke arah mengikuti screen size, nah scale with screen size yang saya ajarkan di video sebelumnya, kalian harus mengikuti jenis game kalian, mau portrait atau landscape, oke seperti itu kan karena ini landscape, jadi saya akan bikin 1280 dan 720, ini ukuran 720p, nanti kalau dia bakal scale ke 1080p, emang udah size nya, 1 2 banding 1, jadi nggak ada masalah, dan seterusnya, oke, nah sekarang kita kembali ini membahas yang namanya, apa, anchor preset setelah kita setting ini, jika kalian inputin tutorialnya, nyam setting ini kan, nah sebenarnya itu saja udah benar, tapi, ada tapi nya, jika kalian ingin menempatkan button ataupun UI di pocok kanan kiri bawah screen, nah itu kalian harus mengubah anchor preset nya, oke contoh, andai kata ini button, ini button ya, karena ini image bawaan, apa image contoh, saya taruh pinggir sini, anggap aja nih ukurannya seginilah, segini ukurannya, anggap aja, anggap aja nih button close, di main menu, ataupun in game, nah, kita kembali ke game, window game, ke arah, kalian lihat, saya menggunakan landscape, jika kalian belum ada ini, berarti kalian belum merubah unity kalian, atau project kalian, yang kalian kerjakan sekarang, itu, bukan untuk android, kalian ke arah bullshit, build setting, nah, kalian ubah ke arah android, tinggal klik saja, langsung aja switch, jika sebelumnya, saat ada di sini, nah, itu sama, tulisannya switch platform, nah, kalian klik android nya, switch platform, tunggu semua prosesnya, hingga ada gambar unity di android, berarti kalian sudah, apa, switch platformnya, seperti itu, jadi kalian sudah bisa menggunakan ini, mau landscape, mau portrait, nah, oke, loh, landscape, mau portrait, bebas, oke, sekarang kita kembali ke arah anchor preset, anchor preset digunakan untuk apa, untuk menyesuaikan juga, dengan ukuran size screen, jika dia melebar, ataupun menyusut, seperti itu, nah, jadi, andai kata contoh, jika kalian menggunakan button di pojok kanan, atas, bawah, kiri, bawah, kanan, atas, bawah, apapun itu, itu bakal mengaruhi nantinya, oke, contoh, ini bawaan kalian, kalian lupa tidak diubah, anchor preset nya menjadi basic nya seperti ini, basic nya seperti itu, jika kalian with button, button juga, basic nya center, middle center, kalian ubah posisi nya disini, itu juga bakal tetap masih disitu, oke, oke, nah, aku kasih contoh satu, ini, kita ubah ke arah landscape yang berbeda, aku lupa ini, landscape nya ini, ada di model hp lama, yang segini, ini yang model hp baru, oke, perbandingannya walaupun sama, tapi beda ya, oh ya, emang beda sih perbandingannya, tuh, liat, dia kemakan, karena ukuran size nya, screen nya sama, lebarnya sama, lebarnya, dia kan gak akan potong lebarnya, tapi atas bawahnya, dia menyusut, tuh, menyusut, nah, bagaimana cara kita harus mengikuti screen nya, walaupun kita udah mengubah kanvas nya, nah, langsung saja kita ke arah kanvas color, eh, kanvas color, sorry, ini, anchor preset, pertama kita balikin dulu, basic nya kalian, mungkin kalau kalian apa, tapi terserah kalian, kalau kalian mengikuti saya, saya lebih basic nya ke arah sini, kalian skip yang ini, 16 banding 9, nah, ini basic saya selalu membuat game dengan basic ini, nah, setelah itu, kita ubah, kalian klik game object nya, eh, game object nya benar, game object UI kalian, kanan, ini misalnya contoh image yang pocok di kanan, kalian klik, jika kalian posisinya udah diada di pocok kanan, atas, kalian tinggal shift aja, tuh, ini kalian shift, sampai nyala biru, kalian klik, dia langsung pindah, right top, nih, right top, ini bakal ngikutin garis atas ini, oke, kita pindah, kalian lihat yang nyala nih garisnya, atas sama kanan, jadi kalian ubah, ini posisinya, ukuran ini mengecil, ke dalam, ini turun ke bawah, dia bakal ikut, itunya, apa, image nya akan, bakalan ngikut turun, sorry, oke, langsung saja kita ubah, ke arah link skip, tuh, oke, berarti saya sembunyikan terlebih dahulu, ukurannya dia sama, kita ke portrait, dia pun juga sama, tuh, dia ikut di pocok, oke, kita balikin dulu ke basic nya, saya basic nya di sini, kita ubah dia ke center ya, kita ubah portrait, dia gak bakal ikut, shift doang, jika kalian udah merubah posisi, cukup shift, ke tengah, balik, kita ubah ke arah portrait, dia tidak ikut ke atas, nah, itu fungsinya, apa namanya, anchor preset untuk UI ya, biar lebih rapi mengikuti screen size nya, jika kalian hanya, andai kata, cuma button di tengah, kalian tidak perlu, cukup middle, middle aja, untuk kanan kiri ini, adalah UI, UI yang tertentu, yang kalian ingin tempatkan, menyesuaikan screen nya, jika di tengah, andai kata dia ngawang button kayak, kan, ada kan, aku balikin ke link skip, aku bikin main menu, gak taruh tengah, oke, itu pakai, pakai ALT, itu beda lagi nanti, kontrol D, anggap aja ini, ada dua, ah, ada ya, main menu seperti ini, ada kan, nah, jika main menu seperti ini, ini gak usah ditempel atas atau bawah, ataupun pojok kanan kiri, atas kanan kiri, gak usah, tengah aja gak masalah, karena dia tidak terganggu sama potongan dari sisi kanan, dan sisi kanan kiri atas bawah, seperti itu, portrait, dia gak terganggu, landscape, dia tidak terganggu, landscape satunya, dia tidak terganggu, pokoknya, yang terganggu, baru kalian sesuaikan, oke, sekarang kita kembali, nah, setelah itu, apa tadi yang saya mencet, ALT, ALT, itu adalah merubah posisinya, merubah posisinya langsung, jadi andai kata, oke, saya sembunyikan dulu ini, andai kata kalian habis bikin, UI image, di tengah, kalian belum ingin, apa, kalian udah merubah asetnya, ya, anggap aja, X aja gak aku ya, button X, button sound lah, anggap aja, button sound ini button X, set natif, sesuaikan ukurannya, reskill lagi, seperti itu, kecilkan segini, nah, andai kata dia masih belum pindah, mungkin ada dari kalian yang udah terbiasa dengan ini, langsung tarik gini, itu yang sebelumnya, kita menggunakan sebelumnya, jika kalian belum menggunakan pindah, kalian bisa langsung menggunakan ALT, ALT, itu beda lagi, ALT sama shift, dia nyala titiknya, ALT doang, shift doang juga beda, oke, ALT, ALT bakal merubah posisi normalnya, UI, dari sebelumnya, seperti itu, jadi jika kalian klik gini, kiri, dia bakal ngikut kiri, di ke atas, dia bakal ikut ke atas, dia tengah, tengah atas, dia ikut ke atas, kanan atas, kanan atas, bawa kiri, bawa kanan, bawa kiri, seperti itu, dia bakal ngikut, nah, jadi kita tempel di sini, dan itu pun sama hasilnya, lihat, udah dia udah nempel, sekarang kita ubah, sekarang landscape bawah, tuh, ini yang tadi image, aku ubah ke center ya, oke, kita langsung saja, ALT bisa, shift juga, dia bakal ikut ke, loh, yang belakang, yang belakang, yang image, nih, tuh, dia langsung ngikut, walaupun tadi sebelumnya, dia, nah, kelewat, berarti dia lupa, oh, ya, aku belum preset anchor, langsung saja, jika kalian mau ALT, dia langsung ikut pindah, kalau kalian gak ALT, hanya shift, dia gak pindah, tuh, tapi kalau waktu, jadi itu, apa ya, pakai ALT itu merubah posisinya, gitu, apa, posisi normalnya bakal dirubah, menyesuaikan ukuran screen yang sekarang, dia ALT shift, dia bakal langsung turun, nah, jadi kalian ubah lagi ke normal, dia juga normal, nah, kecuali kalian waktu di sini, kalian, eh, bisa gak, nah, seperti ini, kalian ubah, dia nempel, tetap kita balik ke atas, dia tetap akan nyangsang, nah, karena posisi normalnya udah kesep saat dia udah nyangsang, seperti itu, jadi kalian harus serta ALT, nah, baru kalian ubah-ubah, ke portrait, dia ikut ke atas, ke pejok kanan, ini juga ikut, ini juga ikut, tuh, gimana, cukup mudah, kan, cukup mudah dimengertikan, ini untuk merapikan UI kalian, jika kalian menempatkannya di pocok kanan kiri atas bawah, pokoknya, jika itu kepotong, berarti kalian tidak merubah angka presetnya, semoga nanti game kalian semakin rapi, terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa subscribe, bantu kita mencapai seribu subscriber, agar channel ini ke depannya semakin membaik, sekali lagi, terima kasih yang sudah nonton, kalau jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar, sekali lagi, terima kasih, dan see you! selamat menikmati!